Kekerasan terhadap mahasiswa Papua di NTT harus ditindak tegak oleh kepolisian NTT. Ketua BE Mstikum, Doni Kainara, mengutuk keras tindakan represif dan kriminalisasi terhadap mahasiswa Papua oleh Ormas Garuda dan Garda 30 di Kupang, NTT pada 1 Desember tahun 2023. Menurutnya, hak menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Doni Kainara menegaskan bahwa Ormas tidak memiliki hak untuk menghentikan atau menindak masyarakat yang menyuarakan pendapatnya secara damai. Dia meminta polisi untuk bertindak jika ada aksi anarkis sambil menekankan bahwa Ormas yang melakukan kekerasan adalah pelanggaran HEE. Lebih lanjut, Doni Kainara menyoroti bahwa tindakan Ormas tersebut merupakan tindak pidana menekankan perlunya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang terkait kasus penganiayaan tersebut. Dia juga berencana untuk melakukan audinsi dengan Paulus Kupang untuk mengklarifikasi legitimasi Ormas dalam tindakan mereka. Meski tidak mendukung pemisahan Papua dari Indonesia, Doni menekankan bahwa hak untuk menyuarakan pendapat harus dihormati, dia mengajak pemerintah untuk memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan daripada membungkam aspirasi. Sambil menekankan perlunya pembebasan mahasiswa Papua yang ditahan karena tidak melakukan tindakan kriminal. Terkait insiden bentrok antara mahasiswa Papua dan Ormas Garuda NTT serta Gardar 30, polisi telah mengamankan mahasiswa ke Paulus Kupang, namun belum ada informasi apakah mereka telah dibebaskan atau tidak. Paulus Kupang juga belum memberikan tanggapan terkait konfirmasi dari media. Terima kasih telah menonton!